Pemirsa jumlah warga di Kelurahan Kuala, Kota Singkawang, resah ditutupnya muara aliran parit atau dryness tempat tinggal mereka. Sebab penutupan aliran air menuju muara akibatkan parit tergenang dan berpotensi banjir. Ditutupnya muara parit yang menjadi aliran air di Kelurahan Kuala, Kota Singkawang, dikeluhkan sejumlah warga. Karena saluran pembuangan air dari arah jalan SM Sabiudin menuju Kelapa 2 menjadi tersumbat. Edy, satu di antara warga, mengaku khawatir dengan tersumbatnya dryness di lingkungan tempat tinggalnya. Sebab bisa menimbulkan berbagai dampak lainnya termasuk kesehatan. Karena menimbulkan sarang nyamuk akibat tergenangnya air sehingga berpotensi timbulnya demam berdarah. Kita harus respon kepada masyarakatnya. Ya, muara parit? Muara sungai, ibaratnya agak terancam lah. Karena kita, daerah kita sudah ada DVD-nya, sudah nasuh. Nasuh penyakitnya, ya, kita lagi lagi. Penyakitnya ke lain-lain. Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Pelestari Alam dan Sungai Singkawang atau Kompas, Mohana Taufik, menilai masalah penutupan parit ini harus diselesaikan. Karena bisa menimbulkan dampak sosial, permasalahan ini sebenarnya bisa selesai dengan tidak menutup saluran parit atau drynase. Warga berharap agar masalah saluran air ini bisa segera diselesaikan. Oleh pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Kota Singkawang. Dari Kota Singkawang, Hendrapon TV memberi tekan.